Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Daniel Kadarsa Saya merupakan salah satu staf pengajar di SMK Kesehatan Ciampea Bogor Jurusan Asisten Keperawatan Untuk materi yang saya ajar yaitu tentang ilmu penyakit dan penunjang diagnostik Baik sebelum kita memulai pelajaran mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa dimulai berdoa selesai mari kita belajar bersama-sama baik untuk materi pertama kita yaitu tentang pemeriksaan penyakit pada tubuh tetapi sebelum kita kita membahas tentang pemeriksaan penyakit pada tubuh mari kita bahas terlebih dahulu tentang penyakit pada tubuh oke dalam istilah keilmuan patologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit dimana meliputi pengetahuan dan pemahaman dari perubahan fungsi dan struktur pada penyakit yang dimulai dari sebab sifat dan perjalanan penyakit patologi juga mempunyai tujuan utama untuk mengidentifikasi sebab suatu penyakit yang akhirnya memberikan petunjuk dasar pada program pengelolaan dan pencegahan penyakit tersebut sedangkan definisi dari penyakit secara umum yaitu sebagai keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan dispungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya ada pun macam-macam penyakit pada manusia sebagai contoh yang pertama yaitu kolera asiatika penyebab kolera asiatika ini yaitu bakteri fibrio cholera gejala yang sering muncul yaitu mual muntah diare kejang perut dan bahkan bisa menyebegem kematian dalam beberapa jam atau beberapa hari saat terjangkit untuk penularannya yaitu melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri fibrio cholera tersebut ada pun pengobatannya yaitu dengan cara mengganti cairan dan elektrolit yang hilang sedangkan pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan dan sanitasi lingkungan jadi secara umum penyakit cholera ini merupakan penyakit saluran pencernaan fibrio cholera merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang dan bersifat motil atau bergerak dan berhabitat alami di lingkungan akuatik fibrio cholera ini pertama kali ditemukan oleh ahli anatomi asal Italia yang bernama filipopacini yang ditemukan pada tahun 1854 dan dipelajari oleh Robert Koch pada tahun 1883 ini merupakan gambar diagram dari bakteri fibrio cholera contoh yang kedua yaitu penyakit red bit fever atau demam karena gigitan tikus gejala yang sering muncul yang pasti demam secara mendadak sakit otot ruam-ruam kemerahan pada kulit sakit kepala nausea atau mual muntah dan radang kelenjar pada getah pening untuk pencegahannya yaitu dengan cara peningkatan sanitasi lingkungan terutama kebersihan rumah sehingga tidak ada tikus jadi secara garis besar penyakit red bit fever ini disebabkan oleh gigitan tikus yang sudah terkontaminasi oleh bakteri untuk sifat bakteri ini sama dengan kolera dia hidup satu grup tetapi yang membedakannya yaitu dari tipe biotipe klasik oleh produksi hemolysisnya yang ketiga yaitu penyakit pencernaan yang terdiri dari diare tipus disentri penyakit cacing untuk rata-rata penyakit pencernaan ini disebabkan oleh bakteri ekoli untuk kejalannya yang sering muncul yaitu demam mual muntah diare dan nyeri perut penularannya yaitu melalui makanan dan minuman yang sudah terkontaminasi oleh bakteri ekoli ada pun bibit penyakit ini berasal dari peses manusia yang menderita penyakit penyakit tersebut untuk pengobatannya yaitu pemberian cairan dan elektrolit serta antibiotik pencegahannya dengan cara menjaga sanitasi lingkungan bakteri ekoli ini merupakan bakteri bentuk batang gram negatif dan termasuk family enterobacteria ekoli ini merupakan penghuni normal diusus semua jenis hewan termasuk manusia karena mempunyai peran positif dengan cara menekan pertumbuhan spesies-spesies bakteri yang berbahaya ini contoh dari gambar bakteri ekoli contoh yang ketiga yaitu pneumonia penyebabnya yaitu klesiala pneumonia gejalanya demam batuk pilek penabalan dinding mukosa dan dahaknya berdarah untuk penyebarannya melalui udara oleh melalui udara oleh aerosol yang mengandung mikroba dan penyebaran kuman secara hematogen ke paru untuk pengobatannya yaitu kontrol secara berkala kepada pelayanan kesehatan baik itu kepada puskesmas klinik ataupun rumah sakit setempat pneumonia ini merupakan salah satu penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri klebsiella pneumonia klebsiella ini menunjukkan pertumbuhan mukoid kapsul pesikardia yang besar dan tidak motil atau tidak bergerak ini contoh bakteri dari klebsiella yang hidup di dalam paru-paru dan yang sebelahnya lagi merupakan contoh rongsen atau foto rongsen dari orang yang menderita sakit pneumonia kita lihat disini dari lobus kiri dan kanan sangat banyak corak-corak pneumonia untuk materi pertama ini saya rasa cukup sampai disini dulu ya baik materi untuk hari ini cukup sampai disini dulu semoga bisa bermanfaat bagi semua jangan lupa jaga jarak selalu sering selalu cuci tangan pakai sabun dan menggunakan masker ketika keluar rumah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati